Halo Aremania Aremanita, salam satu jiwa silahkan subscribe untuk mendapatkan berita olahraga terbaru dari kami untuk mendukung kami agar terus berkembang. Silahkan subscribe channel kami sekarang. Nekat datang, ya bunuh diri. Aremania sepakat untuk Laga Arema FC lawan Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1 2022-2023 di Stadion Kanjuruhan, Sabtu tanggal 1 Oktober mendatang, harusnya tanpa kehadiran Bonek Mania. Meski sampai saat ini, belum ada keterangan resmi dari Pampel Arema FC untuk kedatangan supporter Persebaya itu. Rencananya Jumat 23.09 malam ini, Pampel Arema FC, Aremania dan pihak kepolisian akan merapat di kandang Singa, sebutan untuk kantor Arema FC. Rapat koordinasi untuk persiapan Laga Homesingo Eden tersebut bakal menentukan sikap Pampel dan Aremania terkait dengan kemananan serta antisipasi Bonek datang ke Malang. Saya sangat setuju menolak kehadiran Bonek, dikarenakan rivalitas yang tinggi, serta dilihat dengan keadaan terakhir, Bonek merusuh dan merusak Sarpras Stadion di Sidoarjo, serta menjarah di gedung manajemen sendiri, maka memang masih belum selayaknya Bonek masuk ke Malang atau Stadion Kanjuruhan, dikhawatirkan keanarkisan Bonek dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, ungkap Fidi Arohman, Aremania Tumpang mengomentari tentang penolakan Bonek Mania. Kalau melihat ulah Bonek ketika mereka away, baik itu dengan aksi jarahnya, masuk tanpa tiket, merusak fasum dan lain-lain, saya masih gak setuju Bonek ke Kanjuruhan. Karena oknum mereka terlalu banyak, sulit aturannya, lanjut soleh, Aremania Nukus, kemarin. Sangat setuju, tolak Bonek, karena rivalitas yang masih sangat tinggi, belum ditambah oknum provokator yang nanti kalau dikasih kuota, bila datang, malah makin jadi, dan tidak ingin mengambil risiko bila akan terjadi hal yang tidak diinginkan, sambung Koirul Zidan, Aremania Raja Jowas. Pada dasarnya, sebagian besar Aremania memang tidak menginginkan kehadiran Bonek di laga pekan 11 Liga 1 itu. Meski sebelumnya, Panpel Arema FC dan Aremania terbilang sukses menyambut kehadiran supporter Persib, Viking Boboto. Mereka yang sebelumnya tak saling kunjung, akhirnya bisa hadir di Stadion Kanjuruhan dengan aman. Kenapa harus tolak Bonek? Karena rivalitas Arema dan Bonek yang sangat tinggi, kedua belah pihak masih belum bisa legowo atas kejadian atau tragedi di masa lalu. Adanya Bonek Liar yang sulit untuk dikoordinir sehingga rawan akan gesekan dan juga rawan kriminalitas. Bonek Liar atau juga yang disebut arus bawah juga terkenal sering masuk stadion tanpa tiket atau menjebol stadion yang nantinya justru akan merusak stadion Kanjuruhan itu sendiri dan merugikan Panpel Arema, terang Yoga Saputra, Aremania Betek Jalan. Maijen Panjaitan, setuju dengan larangan Bonek Awai kemalang untuk saat ini, karena melihat rivalitas yang sangat tinggi tidak memungkinkan untuk kedua supporter bertemu. Padahal kalau dilihat kebelakang seringkali melakukan kampanye perdamaian yang dilakukan Aremania dengan Bonek Namun lagi-lagi selalu ada oknum mengingkari kesepakatan damai hingga perseteruan itu terus berlanjut. Oleh karena itu untuk saat ini momentum yang belum pas jika Bonek Awai kemalang. Tapi jika semua sadar arti perdamaian apa salahnya benih-benih perdamaian itu untuk diusahakan, sebut Dimas Aji Panestu, Aremania Bantur. Peluang Bonek Mania untuk datang kemalang memang tertutup, namun juga tidak menutup kemungkinan, tetap ada saja yang nekat datang. Untuk itu, kesigapan petugas keamanan sangat diperlukan untuk mengantisipasi kenekatan Bonek datang menyaksikan laga awai Persebaya di kandang Arema FC. Laga Arema FC VS Persebaya ini harusnya menjadi atensi kepolisian, mulai dari Polda Jatim, Polwiltabes Surabaya, Polres Malang dan jajaran samping, bahwa pengamanannya harus sangat ketat. Pengamanannya mulai dari Surabaya sampai Malang, karena kita tidak mau kecolongan, kita yakin polisi sangat bisa, Ahmad Gozali, Aremania Korwil Kelayatan. Terima kasih telah menonton! Menurutnya, perihal peluang